Lain dulu lain sekarang, Surya Paloh berkelit saat diminta klarifikasi pernyataannya pada 3 Juni 2015 saat pembekalan calak Nasdem yang mengatakan akan membubarkan partainya jika kedapatan kader-kadernya korupsi. Hal tersebut ditanyakan oleh seorang jurnalis Republika berkait dengan dua menteri Jokowi yang merupakan kader demokrat di Kemeninfo dan pertanian yang terlibat korupsi. Welcome to your channel, QNC, Berdiri Kokoh di Tengah. Mulutmu hari maumu Begitu kiranya ungkapan populer bagi setiap orang yang tidak menjaga benar ucapannya. Ketua Umum Patai Nasional Demokrat Surya Paloh, di tengah ditagi janjinya. Dua kadernya kini meringkuk jadi tersangka suap kasus bangsa Sumatera Utara. Mantan Ketua Mahkamah Partai OJ Kaligis, serta mantan Sekjen Nasdem, Patris Rio Capella. Dan bisa bertambah daftarnya jika KPK serius mengusut tuntas. Jadi menurut saya ini harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Paloh. Karena kalau dia mengatakan kalau sampai ada salah satu dari mungkin kadernya yang melakukan korupsi lebih baik dibubarkan Nasdem lah. Itu sekarang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Menjadi visi-misinya yaitu revolusi mental, ya sudah. Berarti kan tidak ditaati. Nah ini ya menurut saya membuat apa yang dilakukan, kata kunci yang digaung-gaungkan oleh Jokowi sebagai revolusi mental. Ya mental akhirnya. Tapi masalahnya apakah Surya Paloh dan Partai Nasdem berani menepati ucapannya? Karena hingga detik ini tampaknya sikap itu belum terlihat. Jaksa Agung memperkeruh keadaan. Meskipun dikenal sebagai kader Partai Nasdem, HM Prasetyo dinilai tidak pantas berpihak meski untuk partainya sendiri. Kalau memang diperlukan oleh KPK, saya akan datang. Jika anti korupsi hanya sebatas jargon penyikitraan, apa yang bisa diharapkan oleh publik? Di tengah upaya berbenah parpol yang sebut saja masih jadi apatisme di tengah masyarakat, elit parpol yang lagi-lagi terseret kasus korupsi adalah sebuah kemunduran. Izin Pak, Pak Surya. Eva dari Media Republika ingin bertanya, Pak. 8 tahun yang lalu, sekitar pada tanggal 3 Juni 2015, Pak Surya Paloh pernah menjanjikan bahwa akan membubarkan partai jika kedapatan kadernya korupsi. Sejak tahun itu ada banyak kejadian korupsi dari kadernasdemai kepala daerah dan sekarang Menteri setelah Pak Plateh, kemudian Pak SEL. Bagaimana Pak terkait dengan itu? Bagus ini pertanyaan untuk klarifikasi. Ada rekam jejaknya, ucapan itu? Ada. Ada. Coba bacakan. Supaya teman-teman tahu. Bagaimana? Baca kan? Di pemberitaan Republika, Pak. Republika? Yang menulis Republika. Ya, benar. Dan ditanya oleh Republika. Ya, ya. Kapan saya bicara? Kepada siapa saya bicara? Di mana audiens? 3 Juni 2015 saat pembekalan caleg Pak Tenasdem. Ya, enggak demikian meaningnya. Enggak ada lebih tolo. Ketomu partai menyatakan, kalau ada kader partai yang korupsi, partai digubarkan bodoh deh. Jadi itu tidak benar, Pak, ucapan itu. Enggak, itu saja salah. Karena memang tidak ada itu. Meaningnya bukan begitu. Jadi makna yang sesungguhnya bukan itu. Spirit semangat kita untuk anti korupsi. Enggak ada artinya kita ini. Kalau kader kita jangan bisa melakukan perbuatan-perbuatan tercelah. Untuk apa kita punya institusi seperti ini? Nah, spirit adalah seperti itu. Jadi bukan literlek. Ada kader partai. Siapa menjamin kader partai itu penyusup bisa masuk jadi kader partai kita hari ini? Cuman dia melakukan perbuatan tidak tercelah. Kemudian pada anak-anak negeri ini, yang datang dengan penuh cita-cita, idealisme, pengabdian, berjuang bersama di dalam suatu partai, harus menjadi korban karena 1, 2, 3 orang yang tidak tepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.